Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom selamat pagi Belum semuanya Shalom selamat pagi Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita Rasanya di dalam 21 hari berpuasa ini Saya senang sekali gitu ya banyak orang-orang setiap hari kita berkumpul di tempat ini Ada sekitar 50-70-80an orang kita berkumpul untuk kita berdoa menyembah Tuhan Memang masih didominasi anak-anak muda Tapi saya percaya lewat kegerakan doa itu banyak orang-orang akan tergerak untuk datang dan mencari Tuhan 21 hari berpuasa bukan agenda gereja tetapi itu tuntunan untuk setiap kehidupan kita Dimana kita bisa merendahkan diri Bapak Ibu Saudara Jadi mari terlibat bersama-sama masih ada sisa satu minggu atau 10 hari lagi Untuk kita berdoa dan berpuasa jangan lewatkan itu karena itu akan menjadi sebuah titik balik kita dengan Tuhan Titik balik kita dengan Tuhan kita ini akan mengalami sesuatu yang dari Tuhan Saya percaya dan saya yakin akan banyak terobosan terjadi di dalam kehidupan kita Katakan amin Amin Kalau anda mau bergabung join saya undang seluruh jemaat umum baik pro-em juga family untuk datang di doa malam Sepanjang 21 hari ini setiap hari di tempat ini kita akan ada doa Mari bergabung sama-sama Bapak Ibu Saudara Gak usah liat kanan kiri kok ini begini yang ini gak datang Enggak kita cari Tuhan bukan cari manusia Katakan yes Mari kita buka bersama-sama di Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Yang sudah dapat bisa katakan amin Amin Belum semuanya Yesaya 55 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga yang sudah dapat bisa katakan amin Amin Kita baca bersama-sama Satu dua tiga Ayo Hai semua orang yang haus Marilah dan minumlah air Dan hai orang yang tidak mempunyai uang Marilah Terimalah gandum tanpa uang pembeli Dan makanlah juga Anggur dan susu tanpa bayaran Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Dengarkanlah aku akan Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada aku Dengarkanlah maka kamu akan Hidup Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara Satu dua tiga Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu Menurut kasih setia yang teguh yang ku janjikan kepada Daud Disini firman Tuhan berkata demikian Hai ayo semua orang Yang haus Marilah dan minumlah air Setiap kita ini Bapak Ibu Saudara Kita ini satu selalu membutuhkan sesuatu Terutama kita ini gak pernah bisa lepas yang dari yang namanya air Karena hidup kita ini terdiri sebagian besar dari air Kita ini perlu minum Gitu ya kita perlu minum air Tuhan berkata demikian Ayo semua orang yang haus datang Minum air Juga orang yang gak punya uang loh Gak apa-apa kamu gak punya uang Sini loh terima gandum Dan tanpa uang Pembeli Dan makanlah juga anggur Dan susu tanpa bayaran Tuhan tuh berkata demikian loh Di dalam aku itu Kita ini akan menemukan setiap kepenuhan hidup kita Kita gak perlu hari ini Untuk datang sama Tuhan itu Kita gak perlu Gak perlu alasan ABCD ini Kita gak perlu Datang sama Tuhan itu ya Seperti kita ini hari ini Gak perlu neko-neko Gak perlu yang Gimana Cuma kalau ke gereja harus make up sedikit lah Alisnya dilukis sedikit Atau gimana Tetapi gak perlu Sampai harus bagaimana gitu Menyiapkan ini begini begini begitu Gak perlu datang aja dengan kehausan Datang dengan haus dan lapar Akan Tuhan Kenapa banyak orang ini Gak bisa Datang sama Tuhan itu Kayak Kalau gak ketemu ya sama Tuhan Kenapa ya kok Tuhan itu jauh rasanya sama hidupku Kenapa kok Lakukan ini salah Lakukan itu salah Selalu ada ini dan itu Kenapa ya perasaan-perasaan ini tuh kayak muncul aja Karena kita seringkali kita hanya berteologi tentang Tuhan Kita seringkali cuma hanya berbicara tentang Tuhan Banyak orang pintar disana Banyak yang pintar-pintar banyak Tapi untuk datang sama Tuhan kita gak perlu jadi pintar Kita perlu lapar dan haus Jadi kalau kita datang hari ini Bapak Ibu Saudara Mau hari ini ke gereja CG Mau datang doa pribadi di kamar tidur Mau di kamar mandi Mau di kamar makan Catat ini Datang dengan haus dan lapar Gak perlu Sama Tuhan tuh gak perlu pura-pura Tuhan tuh yang paling kenal kita Sudah tuh Tuhan Mata Tuhan itu Gak pernah melepaskan kita Dia liatin kita satu-satu dari pagi sampai malam 24 jam Dia tidak pernah terlelap Dia adalah penjaga Israel Dialah Tuhan kita katakan amin Dia liatin kita terus Dia gak pernah kayak Kita cerita gitu terus Tuhan ngomong Oh iya oke Aku baru tau loh gitu Tuhan sudah tau Tanpa kita cerita Tuhan sudah tau Waktu kita bercerita kita ini kayak sedang mengelukan sesuatu sama Tuhan Tuhan aku begini Tuhan begini gini Tuhan tau Tuhan cuma ada ngomong Ayo sini datang Tapi seringkali kita Dicatat disini dikatakan Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti Dan upah jeripayahmu Untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan Ini bukan berbicara tentang berkat lagi loh Karena berkat Tuhan itu jeripayah tidak akan menambai Halo Ini bukan berbicara tentang berkat lagi Ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan Ini lepas dari semuanya Sudah lepas dari itu Sudahan Kenapa sih kamu ini belanjakan untuk sesuatu yang bukan roti Yang gak ngenyangin gitu loh Kita ini lebih seneng pada sesuatu perkara-perkara yang Gak mengenyangkan Berarti artinya apa? Yang gak utama Kita jangan lupa di dalam kehidupan kita ini Kita perlu sesuatu yang paling penting Yang paling utama Apa itu adalah Kejar Tuhan Ketemu sama Tuhan Itu yang paling utama Carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Itu yang paling utama Tapi kalau suruh doa Suruh ke gereja Suruh baca firman Suruh apa rasanya Nanti dulu ya Yang utama itu first thing first Gak ada yang lain Kita jangan pernah lupa itu Bapak ibu saudara Ah cuma di gereja ini begini Seharusnya sebagai orang yang percaya Mau dimanapun Mau di gereja ini Mau disitulah dimana Hati kita ini benar-benar terkonek dengan Tuhan Tapi seringkali sebagai orang percaya Kita ini lupa Kita ini lupa Kalau ada sesuatu yang utama Sehingga kita apa? Gak bisa dengar Tuhan Makanya judul firman saya Bagaimana cara kita mendengar Kalau anda suka tulis judulnya Tulis aja bagaimana cara kita mendengar Karena apa? Mendengar ini penting Tuhan berkata Kalau kamu dengar aku Kamu akan makan yang baik Siapa yang gak mau? Kamu akan makan yang baik Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat Katakan paling lezat Di firman Tuhan dikatakan paling lezat loh Ini hidangan yang paling lezat Yang gak bisa digantikan Seolah-olah Kalau kita makan Kita akan terngiang-ngiang terus disini Terngiang-ngiang disini Saya kalau ke sebuah daerah gitu ya Bapak saudara Karena saya ini senangnya kuliner Saya senang kuliner Saya pasti Masih keingetan Ada makanan yang lezat disini Disini Pernah jalan Suatu kali Saya ke Bokertor Itu sama Pak Bernat Terus saya cerita sama Pak Bernat Disini ada ini loh Ada es durian kok disini Oh ya? Dimana? Kok kamu tuh bisa inget aja ya? Aku gak tau jalannya Tapi aku tau tempatnya Aku tau Terniang-ngiang Paling lezat di daerah itu Nah ini Kalau Kena ini Kalau ini Ini paling lezat Semuanya Orang kalau udah nyicipin hadirat Tuhan Orang udah nyicipin berkat Tuhan Orang udah nyicipin pribadinya Dia akan terngiang-ngiang terus Terniang-ngiang terus Oh Tuhan tuh gini ya Oh gini langsung Yang lain itu Masalahnya jadi kecil Gak besar Yang kita hadapi tuh Rasanya tuh sudah Kita tuh tenang Karena ada Tuhan Bukan berarti orang yang Sama Tuhan Gak bisa khawatir Gak bisa khawatir Kok murid-murid aja juga bisa khawatir Tapi waktu khawatir Kita tau ada Tuhan disana Kita bisa datang sama Tuhan Tuhan help me Tuhan tolong aku Tapi terngiang-ngiang itu Rasanya tuh Rasanya tuh Tau gak sih Kalau rasa asin tuh Coba digambarkan Kayak apa Ada yang bisa Jelasin rasa asin tuh Gimana dideskripsikan Ada orang ngomong Ini kasinan Terlalu asin Ah ini tawar Oh ini kurang enak Yang ini enak Semuanya relatif Gak bisa digambarkan Yang cuma bisa dirasakan Halo Cuma bisa dirasakan Gak bisa Gak bisa kayak diceritakan Gitu Wah enak tenang loh Ini Wah ini rawonya Mantep Wah ini apa Peconnya Wah enak Gudegnya Ini paling Wena Se Jogja Kita mau ngomong Seperti apapun Orang juga bilang Masa sih Sama seperti Orang-orang Kalau ketemu saya Saya ini seneng Masa loh Terus Banyak orang Ngomong gini Gak percaya Karena belum nyoba Makanya Cobalah Makanya Cobalah Ini yang Paling lezat Paling baik Dan paling lezat Gak bisa Dilupakan Kemarin saya Ketemu Ketemu Jemaat Saya cerita Kadang-kadang Saya ini Sampai kadang Lupa waktu Kalau kita Saya ini Lagi doa Kadang-kadang Saya lupa waktu Saya gak ngerti Waktunya Karena malam hari Itu buat saya Waktu yang Yang beda Buat saya Waktu yang intim Buat saya Saya bisa nyembah Tuhan Nyanyi sendiri Pakai headset Saya bisa nyanyi sendiri Dengan suara Fales saya Mungkin Fales gak Fales Ada lagu Apalah Lagu dari Semana Saya nyanyi Saya cerita Kadang-kadang Saya Bisa 3 jam Bisa berapa jam Kok bisa ya Karena saya gak Tahu Tiba-tiba Kalau Ada alarm nih Ada WA Dari istri Mau pulang Jam berapa Nah itu sudah Wanti-wanti Udah Over night Get to sleep Kamu perlu itu Tapi saya Mau ceritakan Bahwa waktu kita Ketemu Tuhan Itu gak bisa Digantikan Kenapa kita Ke gereja Kenapa kita Baca firman Kenapa kita Doa Karena kita Bisa ketemu Sajian yang Paling lezat Itu loh Ada kepuasan Di sana Yang orang lain Gak bisa tahu Orang akan tanya Kenapa sih Kok doa bisa lama Ya lama lah Karena ketemu Tuhan Kenapa sih Kalau baca firman Ya iya Karena apa Karena saya Gak bisa diceritain Tapi ya gak tahu Rasanya tuh pengen Deket aja Ada jemaat cerita Lagi baca firman Kayak nonton film ya pak Saya tuh Lagi cinta Lagi Cinta mula-mula Baca firman Udah selesai perjanjian baru Dia baca perjanjian lama Ada kayak film Di belakang itu Kayak Bisa ini Bisa ini Ternyata begini Ternyata begini Terus saya ceritakan Blah-blah Blah-blah Gitu pak Satu lagi pak Cari tahu Apa yang untuk kita Tuhan ngomong apa Tentu dan apa Spesifik buat kita Oh iya 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 Kita ngobrol-ngobrol Seru Tiga setengah jam Gak kerasa Wah ini Tiga setengah jam ya Anaknya bilang Uncle You've been here Four hours Four hours Dibilang empat jam Disini Uncle Empat jam Masa empat jam No 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 Five hours Aku selalu bilang Masa sih Tapi gak Kerasa Apakah kita Mas inget Terasa itu Bapak ibu saudara Atau kita jadi Agamawi Hari-hari ini Apa Yesus sekarang ini Jadi tertukar Dengan ini dan itu Pusing dengan Pekerjaan Pusing dengan Ini pusing dengan Itu Apakah kita Hari ini Melupakan itu Ayo sama-sama Kita jangan lupakan Tuhan dalam hidupan kita Katakan amin Ayat yang tiga Sendengkanlah telingamu Dan datanglah Kepadaku Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Nah ini Tadi mendengar Itu membuat kita ini Bisa menikmati Segala sesuatu yang baik Dan yang paling lesat Kedua Akan membuat kita hidup Kalau kita ini Bisa dengar Kita ini Bisa menikmati Semuanya Bahkan dikatakan Seperti itu Paling lesat Juga ini Kita bisa hidup Nah hidup disini Gitu ya Hidup disini itu Ngomong tentang apa sih Hidup disini itu Ngomong tentang Bangkit Gitu ya Dari bahasa aslinya Kita bisa lihat Bangkit Diperbaiki To cause To grow Bisa bertumbuh Bisa sembuh Dari sakit Bisa bangkit Dari patah semangat Dari kelemahan Bahkan dari kematian Orang kalau Dengar Tuhan Berbicara Akan terjadi Perubahan Dalam kehidupannya Akan terjadi Perubahan Firman itu Begitukan Mengkoreksi kita Memperbaiki kita Membuat kita Ini bertumbuh Gitu Bahkan Firman itu Bisa menyembuhkan Orang dari sakit Bisa Bangkit Dari patah semangat Orang yang bilang Aku gak bisa apa-apa Eh kamu ini Kamu ini orang Pahlawan gagah perkasa Jangan gitu Tuhan itu selalu Ngomong demikian Bangkit dari kematian Kita lihat Lasarus Ketika Lasarus Dengar Hai Lasarus Bangkitlah Waktu dengar Bangkitlah Dia dengar Tuhan Bangkit dari kematian Penting sekali Untuk kita mendengar Kalau kita hari ini Dalam keadaan Yang patah semangat Kita hari ini Kayak seolah-olah Gak ada jalan lain Kayak seolah-olah Seolah-olah jalan Cuma hanya menuju kematian Ingat ini Dengar Tuhan Hari ini Dengar Tuhan Bagaimana sih Cara dengarnya Ayo sama-sama Kita belajar Hari ini Kalau kita merasa ini Merasa kayak Aduh aku lagi sakit Ini rasanya Gak bisa ngapa-apain Dengar Baik Bapak Ibu Saudara Yang online juga Dengar ini Firman ini Waktu kita dengar Percaya sesuatu terjadi Percaya aja Sesuatu terjadi Kita bisa bertumbuh Hari ini Ketika Firman beritakan Dengarkanlah Maka kamu akan hidup Gak cuma menikmati Sejampai Lisan Tapi kita akan bisa Hidup Ada empat hal Gimana kita mendengar Adalah yang pertama adalah Percaya Tuhan Percaya Tuhan Mari kita coba buka Yohanes 5 Ayat 36 sampai 44 Yohanes 5 Ayat 36 Sampai 44 Yohanes 5 Ayat 36 sampai 44 Saya akan bacakan Yang Ganjil Anda bacakan yang genap Berarti Anda mulai dulu ya Anda siap Bapak Ibu Saudara Kita akan baca Bergantian Biar kita mendengar Dengan telinga kita Karena iman timbul dari pendengaran Akan Firman Kristus Amen Coba lihat kanan kiri dulu Katakan gini Siap Kita bacakan Bergantian 1, 2, 3, 36 Tetapi Aku punya satu kesaksian Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah Kamu lihat 38 Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka bahwa Olehnya kamu Mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun Kitab-kitab suci itu Memberi kesaksian tentang aku 40 Aku tidak memerlukan hormat dari manusia 42 Aku datang dalam nama Bapakku Dan kamu tidak menerima aku Jika orang lain datang Atas namanya sendiri Kamu akan menerima dia 44 Bagaimana cara kita mendengar Kita lihat yang pertama Di ayat 37-38 Dikatakan demikian Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dan firmanya tidak menetap Di dalam dirimu Sebab kamu tidak Percaya Kepada dia yang diutusnya Saya waktu merenungkan ini Bapak-bapak saudara Ini kisah waktu Tuhan Yesus itu bercakap-cakap Terus Ngobrol gitu Ngobrol-ngobrol Terus Berbicara Kok ini penting banget loh Ini mendengar itu penting banget Tapi orang gak bisa mendengar Karena apa? Karena ini loh Gak percaya Kalau kita Gak percaya sama Tuhan Mau ngomong tentang Apapun ya kita ini ya Oke sih Betul-betul Ya Tuhan itu baik kok Ya Tuhan yang baik kok Ya gitu lah Percaya tapi Percayanya gak yang Penuh gitu loh Kalau kita gak percaya Apalagi kalau kita gak percaya orang Mau ngomong apa aja Kita pasti sangkal Kalau kita gak percaya sama orang Orang itu mau ngomong apa aja Kita kayak Bluffing lah Ah ini orang ini ngomong gak penting lah Ah orang ini begini Ah itu gitulah gitu Nah ini kalau sama orang gitu Tapi kalau sama Tuhan bahaya Dia gak pernah berubah Kita bisa ngomong aku percaya Perkataannya percaya Karena percaya itu bukan hanya kata-kata Tapi hati Percaya itu karena apa? Karena kenal Gak mungkin orang gak kenal Kita percaya Kita percaya karena kita kenal Tuhan Siapa Tuhan? Dia adalah juru selamat Yang datang bagi kita Nebus kita Kita gak bisa ngomong Aku tuh percaya sama kamu kok Tapi setiap kali ngomong Selalu disanggai Dan selalu diencounter Namanya gak percaya Kita ngomong percaya sama Tuhan Tapi waktu Tuhan ngomong Kita ngomong Ah ngantok banget lah Ah beginilah Waktu Tuhan ngomong Masa sih? Bisa? Gak bisa? Percaya itu bukan hanya perkataan Percaya itu perbuatan Makanya demikian Bapak-Ibu Saudara Dikatakan demikian Kalau orang itu percaya Maka orang itu Pasti Akan apa? Akan melakukan segala sesuatu Yang aku Beritakan Atau aku sampaikan Coba kita lihat dulu Di 1 Korintus 4 Di 1 Korintus 2 Ayat 14 sampai dengan 16 1 Korintus 2 Ayat 14 sampai dengan 16 Dikatakan demikian Tetapi manusia duniawi Tidak menerima Apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya adalah Suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu hanya dapat dinilai Secara rohani Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Allah Sehingga ia dapat mengasihi dia Tetapi kami memiliki pikiran Kristus Nah kalau kita masih kenakan manusia duniawi Kita masih kuat Kita ini masih kuat Kita ini pakai manusia duniawi Kadang-kadang kedagingan Kita masih hidup dalam dosa Kita mau ngomong Aku ini mau percaya sama Tuhan Wait a minute Tunggu sebentar Kalau kamu percaya Kamu pasti tidak akan lakukan hal itu Kalau kamu percaya Kamu pasti tidak akan lakukan hal itu Kita ini kadang-kadang bisa ngomong Percaya Padahal kita tidak kenal Itu lebih bahaya lagi Itu lebih bahaya lagi Kita akan lihat disini Kita perlu mengenal Tuhan Supaya kita dapat percaya Efesos 1 ayat 26 sampai 23 Efesos 1 ayat 16 sampai dengan 23 Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Ini bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya didalami Kristus Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa Dan kekuasaan dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu yang Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua dan segala sesuatu Rok kudus itu membuat kita Bisa kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Dan pengenalan itu butuh dibangun Dan disengaja Pengenalan itu butuh dibangun dan disengaja Kita gak mungkin bisa kenal orang Kalau kita gak mau membangun itu Atau sengaja Gak bisa secara otomatis Kalau kita gak mau membangun Orang mau ngomong Kita mau kenal sama orang Misalnya saya suami istri gitu ya Mau bangun kepercayaan Kita ngobrol Tapi Sudahlah Saya yakin aja Istri ngomong Apalah Kesukaannya apa Kita gak mau Ngasih attention Kita cuma main handphone Biar TV Ngurusin apalah Kerjaan lah Ini itu Gak dibangun Gak kenal Kalau kita gak dibangun Gak membangun Pengenalan itu gak akan kenal Sama orang lain juga sama Pengenalan Kita kenal orang lain Bisa jadi orang lain Belum tentu kenal kita loh Pernah rasa gitu gak Bapak-Ibu Saudara Kita bisa kenal orang lain Karena kita mau membangun Pengen mengenal orang itu Kita kenalan Tapi orang lain Biasa aja tuh Udah gitu Ngobrol-ngobrol gini Kita banyak tau tentang dia Dia gak tau banyak Tentang kita Itu kalau orang lain Masalahnya Tuhan Tau banyak tentang kita Kita gak tau tentang Tuhan Kenapa Karena kita gak pernah Bangun pengenalan Gak mau dibangun Pengenalan Kita gak mau Bangun Jadinya gak kenal-kenal Terus disengaja Kadang-kadang ada Momen-momen khusus Bisa terjadi secara otomatis Tapi Itu rare Atau jarang Kalau kita gak sengaja Melakukan sesuatu Gak bisa Dijadi Kalau kita gak sengaja Tuhan tuh selalu nunggu loh Kapan kamu dateng Kapan kamu mau denger suaraku Kapan kamu Tuhan tuh selalu menunggu kita Kalau kita gak sengaja Ke agenda kita Semua rasanya sibuk banget Ini Ini Kalau kita gak sengaja Meluangkan waktu Gak akan Gak akan mengenal Gak akan mengenal Amin Pengenalan tuh butuh Yang namanya dibangun Dan disengaja Makin kenal Makin percaya Makin kenal Makin percaya Makin percaya Makin taat Makin kenal Makin percaya Makin percaya Makin taat problemnya kita makin kenal makin percaya tapi gak mau taat halo makin kenal makin percaya terus makin taat tapi kita selalu berhenti di makin kenal makin percaya tapi gak mau taat disini kita berhenti disini aja akhirnya kita jadi stuck stuck rohani kita berjalan dengan kekuatan sendiri rasanya ini capek gini melayani capek melayani sebagai beban berat terus kalau ke gereja juga mau doa aduh males banget ini dan itu dibangun dibangun itu belum keliatan tapi udah jadi bangunannya nyaman sekali amin halo amin makin kenal makin percaya makin percaya makin taat seberapa pengenalan kita akan Tuhan takarannya bukan percaya takarannya adalah ketaatan sederhana takarannya pengenalan kita sama Tuhan bukan berapa Alkitab sudah kita habiskan udah bolak balik membaca Alkitab bukan seberapa kita taat sama Tuhan itulah yang menentukan pengenalan kita akan Dia saya tidak berkata firman Tuhan tidak penting tidak penting justru itu adalah firman itu adalah pribadi Tuhan waktu kita baca firman firman itu hidup dalam diri kita tapi membaca firman doang tidak cukup kalau kita tidak taat melakukan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan karena Ia seperti mendekat rumah di atas batu bukan di atas pasir ada amin Bapak Ibu Saudara waktu datang hujan angin semuanya badai rumah tetap berdiri karena apa Dia gak denger dia gak cuma denger saja tapi Dia juga lakukannya standar pengenalan kita sama Tuhan hari ini adalah ketaatan kita kalau kita masih sering ah masa iya sih ah ini ah itu saya teringat di kisah bilangan 13 ayat 31 Bapak Ibu Saudara bilangan 13 ayat 31 kenapa ya bangsa Israel itu gak bisa percaya sama Tuhan ini kisah tentang 12 pengintai yang pulang terus ngomong nih 10 orang ini ngomong sama Tuhan ngomong sama Musa ya gimana udah-udah sudah intai belum sudah kesana tapi ayat 31 coba tampilkan bilangan 30 13 ayat 31 tetapi orang-orang yang pergi kesana bersama-sama dengan Dia berkata kami tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita loh kalau Tuhan ngomong itu akan diberikan kesana itu disana itu nanti tanah kanaan itu semua tanah perjanjian akan diberikan Tuhan mereka semuanya denger firman Tuhan mereka semua denger firman Tuhan bangsa itu akan dikasih sama bangsa Israel denger semua tapi gak percaya karena apa? selalu melihat keadaan melebihi firman selalu fokusnya kepada keadaan melebihi firman Tuhan melebihi firman selalu melihat mereka jauh lebih kuat mereka ini gini gimana mereka tahu bahwa mereka lebih kuat daripada bangsa Israel ada perlombaan ada perlombaan ada kuat fitness berapa kilo gak ada cuma kelihatan aja perawaannya yang gede saya dulu pernah pernah diproses Tuhan sakit hati dulu sama sponsor saya fitness bareng Bapak Ibu Saudara saya badannya besar besarnya tuh gede bodinya bagus gitu ya dulu dulu kalau sekarang gede imut kalau dulu gede bagus wah badannya besar dan bentuk gitu loh bentuk jadi gitu ngangkat band press yang begini nih Bapak Ibu Saudara ngangkat beban temen saya kecil sponsornya tuh kecil kecil kurus gitu kecil tapi bebannya tiga puluh tiga puluh stiknya ngangkat gitu wah apa gitu saya cuma berapa Bapak Ibu Saudara lima belas lima belas pertama aja sepuluh bilang ayo masa cuma sepuluh doang sepuluh doang ayo tambahin 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 dua belas dan gak kuat gak kuat ada perkataan setelah itu dia ngangkat dua lima tambahin lagi tambahin lagi tambahin lagi tambahin lagi ya kuat gak jagain ya jagain udah gitu saya ngangkat lima belas nyoba lima belas satu dua tiga empat lima lima kuat enam sudah enam terus akhirnya diangkat dibantu ya enam sudah cukup cukup gak kuat gak kuat ada perkataan begini balon sakit saya tau gak balon Bapak Ibu Saudara besar doang tapi enteng besar doang besar doang cuman enteng mendingan aku kecil katanya gede dibilang gitu aduh saya langsung lemes sama halnya Bapak Ibu Saudara bisa kenal tentang Tuhan banyak nih bisa ngomong tentang Tuhan banyak nih wah berteologi pintar banget nih cerita aku udah kenal Tuhan sekian udah di GMS nih sekian lama tapi kalau gak ada ketaatan we like balon you know balon kalau kita ini sudah kenal Tuhan tapi kita gak pernah tak remember jangan-jangan kita gak ada isinya kenapa kita gak bisa dengarkan kita gak percaya kenapa kita gak percaya karena kita gak kenal kenapa kita gak kenal karena kita gak membangun dan sengaja kenapa kita gak membangun dan sengaja untuk bener-bener membangun karena kita fokusnya sama tadi diri kita sendiri situasi seperti bangsa Israel ini gak bisa mereka jauh lebih kuat daripada kita mereka begini-begini Tuhan saya ngomong apapun ingat loh bangsa Mesir yang jajah kamu 400 tahun aja tak habisin semua bukan kamu yang berperang aku yang berperang Tuhan berkata tapi bangsa Israel lupa disana akhirnya kita fokusnya sama keadaan kita sendiri nah kenapa orang gak mau percaya kenapa kita gak mau percaya yang kedua tadi yang pertama adalah fokus sama keadaan yang kedua di ayat 32 ngomong demikian 32 sampai 33 bilangan 32 sampai 33 juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya semua orang yang kami lihat disana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya yang kedua kenapa orang itu gak percaya disini karena fokusnya kepada diri sendiri akhirnya gak bisa melihat rencana Tuhan yang lebih besar aku mana bisa ini aku mana bisa itu kalau kita dipercayakan sesuatu kadangkala masa aku bisa ya aku mampu ya masa aku bisa aku mampu ya sama halnya nih saudara saya agak cucol sedikit dari semua kita kita akan pindah gedung nanti bulan September kita doakan kita dukung semuanya bulan September kita akan pindah ke Hartonomo saya ngomong biaya pembangunannya kita cukup besar ya bisa gak ya Tuhan bisa gak ya ini estimasi sederhana adalah 4M Bapak-Ibu Saudara estimasi sederhana adalah 4M saya mikir bisa gak ya kesana ya Tuhan kita bisa gak kesana di hati itu saya cerita sama Pak Bernard kok yakin takku kita bisa lihat kan mending kita gini dulu deh kok percaya banyak berkat Bapak-Ibu Saudara di Grecina banyak berkat tiba-tiba ada orang datang mau pinjami tanah 7000 meter untuk kita bangun tiba-tiba ada orang yang mau bangun kita gedung terus dipakai 4,5 lantai dipakai sana gedungnya kisahnya itu banyak sekali tiba-tiba yang akhirnya yang muncul di Hartonomo final keputusannya disana saya ngomong Tuhan bisa gak ya Tuhan ceng omong Tuhan ceng omong ngomong demikian aku aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya saya seperti bangsa Israel tadi ini 10 pengintai God can we bisa gak ya sungguhan Tuhan bisa gak ya pasti bisa satu jemaat kita ini semuanya cinta rumah Tuhan saya optimis disitu saya ngomong sama PM kita dan TPG kita saya ngomong pasti nutup gak tau gimana caranya gak tau di hati ini tiba-tiba dia punya remah pasti bisa deg-degan loh geter loh Bapak Saudara kenapa kita pindah karena secara operasional nanti dari sini sama di sana sama sana parkiran gak pusing sini kita parkiran ya kalau selesai selesai bubaran ibadah kita gak buru-buru pulang yang nanti ibadah jam 11 nunggu belum keluar ini belum keluar traffic jam di depan mau keluar ini wow trafficnya sudah begitu bayangkan saya bilang mampu gak ya aduh aku terlalu fokus sama kekuatanku ya aku memang gak punya uang 4M tapi kita gotong bersama-sama pasti bisa ada amin Bapak Saudara amin kok saya jadi deg-degan nih aminnya kecil ya amin amin Bapak Saudara seringkali orang gak percaya karena itu lihatnya satu keadaan lihatnya kekuatan sendiri firman Tuhan jauh melampaui segala sesuatu yang kedua saya beri poin dua poin aja nanti saya lanjutkan di ibadah yang berikutnya tidak datang kepada Tuhan untuk mendengar bagaimana cara kita mendengar adalah datang sama Tuhan tapi masalahnya kita gak mau datang untuk denger perhatikan di Yohanes 5 tadi ayat yang ke 39 sampai dengan 40 wah ini buat saya agaknya lekit Bapak Saudara firman-baca firman ini saya sendiri aduh gitu ya aku harus lebih dari itu 39 40 ngomong demikian kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu punya hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh itu kita baca firman tapi kita gak mau datang sama Tuhan kita mau kita baca firman tapi kita itu gak mau datang sama Tuhan macam-macam Bapak Saudara problemnya kita gak mau datang sama Tuhan itu macam-macam yang pertama adalah kita cuma mau baca firman tapi kita gak mau datang sama Tuhan oleh karena apa? oleh karena kita merasa kita itu gak layak oleh karena apa? kita merasa kita ini kotor kita gak layak kita ini ngerasa bahwa aduh gak bisa lah aku baca firman aja lah tak kenal Tuhan tak bertumbuh sendiri tapi aku gak mau datang secara korporat yang mendengar mau datang sama Tuhan karena aku ini merasa kotor gak layak aku ini merasa begini sebelum maju ke sini tadi saya cuma terniang-niang itu aku datang tapi itu untuk mencari orang yang berdosa orang siang gak beruntabit orang sakit yang beruntabit jadi sebenarnya gak ada alasan kita ini mau datang sama Tuhan kita ini ngomong terlalu jauh terlalu kotor justru Tuhan cari kita jadi waktu kita ini salah kita dosa jangan kalah meninggalkan Tuhan kembali sama Tuhan dan berbalik sama Tuhan jangan berhenti disitu akhirnya kita bergumul disana akhirnya kita merasa kita mau datang sama Tuhan sama Tuhan itu gak mau deket-deket lah gak bisa saya garansi Bapak Ibu Saudara kalau kita ini mau deket datang sama Tuhan kita gak bisa setengah-setengah karena semakin kenal semakin cinta semakin kenal semakin sayang gak bisa kita mau aku datang sama Tuhan aku kenal Tuhan tapi cuma mau biasa-biasa gak bisa pasti gak bisa gak bisa hati kita kenal Tuhan semakin kenal semakin sayang semakin kenal Tuhan semakin sayang semakin cinta semakin saya semakin cinta semakin saya semakin cinta semakin kenal semakin jalan orang Kristus semakin lama dari semakin cinta Tuhan semakin cinta Tuhan berapi-api sama Tuhan karena kita kenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa Allah yang dapat tinggalkan kita jadi kalau kita kenal Tuhan tapi kita nih masih maju mundur cantik bahasa sayang kita belum kenal Tuhan sungguh-sungguh berarti aku udah sekenal sekalian bukan, justru berarti aku harus semakin kenal Tuhan justru nya amin kenapa aku gak mau dateng karena fokusnya pada diri sendiri tadi itu aku terlalu kotor terlalu ini kita terlalu nyaman yang kedua adalah kita terlalu nyaman dengan kesalahan kita kita terlalu nyaman dengan kesalahan kita hari kita gak bisa dateng sama Tuhan yang ketiga gak terlalu nyaman dengan masalah kita atau kesalahan kita tapi kita sudah rasa cukup masalah bagi orang-orang percaya pada zaman akhir ini adalah kita baca firman coba ngertikan firman berteologi tentang firman tentang Tuhan tapi lupa tujuannya adalah pengenalan kita ini kita ini baca firman merenungkan firman semuanya tentang firman tapi kita lupa pengenalan akan Tuhan kita jadinya gak kenal Tuhan rasanya kita cuma ngerti Tuhan tapi kita gak mengenal Tuhan kesalahan kita di sana Filipus dikatakan demikian di Yohanes yang keempat ayat 9-14 dikatakan demikian kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku barang siapa melihat aku yang telah melihat Bapak bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami perhatikan di sini kata Yesus kepadanya telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku pengenalan bukan berapa lama kita bersama dengan Tuhan orang percaya bukan telah berapa sekian lama kamu bersama dengan aku bersama dengan kamu tapi kamu gak kenal aku wih 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 perhatikan di sini ayat yang 10 tidak percaya kau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri aku berkata kepadamu sesungguhnya bareng siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapak dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku aku akan melakukannya di tengah-tengah orang pada bertanya jalan kesana gimana waktu rumah Bapak dan semuanya Yohanes 14 maaf Yohanes 14 waktu itu orang banyak tanya gimana jalan menuju ke rumah Bapak gimana banyak orang berteologi ya yang Filipus mau dengan kerinduan hatinya dia datang sama Tuhan ngomong tunjukkanlah Bapak itu kepada kamu bukan caranya tapi pribadinya yang ditarik bukan cara ini dan itu tapi pribadinya itu loh aku yang mau bukan gimana ini gimana itu gimana caranya begini bukan itu tapi pengenalan itu loh yang dia ambil hatinya Filipus itu rasanya gak just want to know you aku coba kenal Tuhan gak yang lain amin Bapak-Bapak saudara biar hari ini kita seperti Filipus yang gak pusingkan ini dan itu cuma hanya pusingkan ini Tuhan aku mau pribadimu ya Tuhan gak ada yang lain karena dari situlah ingat ada yang paling lesat yang paling baik yang paling lesat yang paling baik dan ada pemulihan disana kamu akan hidup dengarkanlah aku dengarkanlah aku kata Tuhan anda diberkati Bapak-Bapak saudara saya akan lanjutkan ke poin 3 dan 4 di ibadah selanjutnya tapi sehari dua hari ini gak tau dari tadi cuma datang aja sama Tuhan datang aja sama Tuhan datang mendekat sama Tuhan cuma itu aja ada mau Bapak-Bapak saudara mari kita beri bersama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati